Intro Hasil survei LKP3 Gus Ipul Putih unggul tipis atas Kofifa Emil Matusan orang ikuti hapus tato masal Berwisata river tubing dengan suguhan air terjun di titik finish Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya telah kami siapkan untuk rangkaian Kompas Malang hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Hanila Rasati, inilah Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya. Intro Saudara kita awali informasi pertama dari survei Pilgub Jatim. Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan LKP3 Universitas Brawijaya merilis hasil survei dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Berbeda dari lembaga survei yang kebanyakan melakukan survei elektabilitas pasangan calon. Kali ini LKP3 melakukan survei secara persepsional, hasilnya pasangan Gus Ipul Putih unggul tipis atas pasangan Coviva Emil. Intro Dari hasil survei yang dilakukan oleh LKP3 sejak tanggal 23 hingga 30 April, secara persepsional, program-program unggulan yang ditawarkan pasangan Gus Ipul Putih Guntur Soekarno lebih dapat diterima oleh warga Jawa Timur daripada program unggulan Coviva Emil. Dari survei yang melibatkan 835 responden Jawa Timur, elektabilitas program Gus Ipul sebesar 45,54 persen, sedangkan program Coviva sebesar 43,83 persen, sedangkan 10,63 persen, responden belum menentukan jawaban. Perbedaan elektabilitas program tersebut sangat tipis dibandingkan elektabilitas tokoh atau pasangan calon. Dalam survei elektabilitas, Gus Ipul Putih Guntur Soekarno sebesar 47,9 persen, sedangkan Coviva Emil 41,2 persen. Dari hasil survei, Gus Ipul unggul dalam program ketahanan pangan, pariwisata, dan pendidikan, sedangkan Coviva Emil unggul dalam program infrastruktur dan ekspor. Dari hasil survei juga diketahui bahwa masyarakat lebih menyukai bahasa yang menarik dan mudah dipahami, serta program yang ditawarkan bisa direalisasikan. Pemilih melihat dengan data yang kami temukan di lapangan, lebih ekstrim elektabilitas tokoh, Artinya pemilih ketika menilai programnya bagus, belum tentu memilih tokohnya. Karena berbeda antara elektabilitas program dengan elektabilitas tokoh. Bisa jadi memilih programnya si A, tetapi tokohnya tetap si B. Artinya bahwa responden yang kami wawancarai, beberapa masih mempunyai sifat emosional daripada rasional. Dari survei ini bisa diketahui bahwa pemilih Jawa Timur lebih banyak pemilih emosional daripada pemilih rasional. Hal ini dibuktikan pemilih lebih tertarik terhadap tokoh daripada program yang ditawarkan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara kita beralih ke Jember. Sebuah jembatan penghubung antar lingkungan menuju kawasan kota di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumber Sari Jember, Amruk dan Terputus. Amruknya jembatan karena tak kuat menahan beban truk pengangkut material batu yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan hingga puluhan juta. Selain itu, akses warga pun terganggu dan harus memutar lebih jauh. Tak kuat menahan beban berat sebuah jembatan penghubung antar lingkungan menuju kawasan kota yang terletak di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumber Sari Jember, Amruk dan Terputus, Senin Siang. Jembatan Amruk dan Terputus karena tak kuat menahan beban dari truk bermuatan material batu yang melintasinya. Badan jembatan yang terbuat dari beton dan ditanam besi ini Amruk dan Putus bersamaan dengan truk material bernomor polisi M8462UM yang dikemudikan Zainal, warga desa Sumber Sukolu, Majang, Jawa Timur. Sebelumnya, pengemudi truk tidak mengetahui jika jembatan tersebut tidak boleh dilalui oleh kendaraan besar dan bermuatan berat. Tadi berapa orang dalam truk, Mas? Sendiri ya? Sendiri ya. Langsung jembat gitu, langsung jatuh robo? Iya, langsung jembatan pelan jatuhnya jembatan. Sebelumnya ada kerasa? Enggak, enggak ada, sekaligus langsung. Jembatan pelan jatuh-jatuhnya. Sering lewat sini, Mas? Enggak, baru sekali. Dilewatin kan, Avanza gitu. Kalau truk? Tron, ya truk. Biasanya kalau truk, lewatkan, lewat utara. Berarti sini jarang dilewati truk? Iya, jarang. Jembatan ini jembatan warga yang buat atau komunitasnya? Warga yang buat. Dengan putusnya jembatan penghubung antar lingkungan menuju kawasan kota Jember, warga harus memutar lebih jauh, kurang lebih 3 km, melewati area persawahan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian dari ambruknya jembatan ini diperkirakan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini kondisi truk masih berada di atas jembatan ambruk. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara masih dari Jember, Dinas Perhubungan Jember melakukan penambahan kamera pengawal CCTV dan perbaikan berkala di sejumlah titik rawan kecelakaan dan kawasan tertib lalu lintas. Kamera pengawas juga dilengkapi teknologi manual traffic priority, di mana petugas dapat mengatur kepadatan kendaraan di sekitar persimpangan tanpa harus datang ke lokasi. Hal ini dilakukan untuk kelancaran arus mudik maupun balik lebaran. Persiapan menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun 2018 terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jember. Selain mensiagakan petugas selama 24 jam, penambahan kamera pengawal CCTV juga dilakukan di beberapa titik rawan kepadatan dan kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas. Terlebih di daerah persimpangan di kawasan tertib lalu lintas, baik di arah masuk dan keluar kota Jember, karena pengawas CCTV terpusat otomatis melalui jaringan fiber optik dan internet yang terpantau secara real-time dari Pusat Kontrol Traffic Management Center di kantor Dinas Perhubungan. Penerapan teknologi manual traffic priority dilakukan karena petugas dapat mengatur kepadatan lalu lintas di daerah persimpangan dengan memprioritaskan laju kendaraan sesuai kepadatan dari Pusat Kontrol tanpa harus datang ke lokasi kemacetan. Kebetulan CCTV yang kita miliki sebetulnya sudah sangat efektif. Kita sudah menjangkau mulai dari Kali Putih sampai dengan Simpang Pika Virologi yang menjadi langganan kemacetan. Karena kebanyakan rute-rute utama jalan nasional sudah kita handle lewat CCTV. Penambahan 34 unit CCTV dan penerapan teknologi baru agar petugas cepat melakukan tindakan jika terjadi masalah di jalan raya yang sering terjadi pada saat arus mudik dan balik lebaran. Pengguna jalan merasakan adanya ketertiban dan kedisiplinan pengendara jalan karena secara langsung terpantau oleh petugas dinas perhubungan. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur Ratusan orang ikuti hapus tato masal. Usai jadah berikut tetap di Kompas Malang di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!